Hai Sobat Nusantaraku, dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan keberuntungan buat Sobat semuanya. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungannya. Kita ketemu lagi di channel yang wajib banget ditonton setiap hari, karena berisi ide dan pengetahuan yang bisa bikin kita semua semakin pintar, semakin maju, dan tentunya semakin sukses. Di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana menghasilkan uang dari limbah daun nanas. Hah? Kok bisa sih? Sobat semua pasti penasaran dong. Tapi tahukah Sobat, bahwa daun nanas yang selama ini dibuang begitu saja ternyata memiliki manfaat lainnya, serta memiliki nilai jual yang menarik. Salah satunya kertas yang terbuat dari daun nanas. Jadi, tonton terus ya Sobat dari awal sampai akhir video agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Semakin banyak ilmu, semakin pintar, semakin maju. Yuk! Mari kita simak video berikut ini. Indonesia Bersatu Ini adalah buah nanas. Sobat tentunya sudah kenal dong ya dengan buah yang satu ini. Hampir bisa ditemui di setiap pasar dan supermarket di sekitar kita. Nanas banyak diminati karena selain rasanya yang enak, segar, buah ini juga mengandung vitamin yang cukup tinggi untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah sakit, serta mengandung serat yang cukup tinggi yang berguna untuk pencernaan kita. Tapi tahukah Sobat, bahwa daun nanas yang selama ini dibuang begitu saja ternyata memiliki manfaat lainnya, serta memiliki nilai jual yang menarik. Salah satunya, kertas yang terbuat dari daun nanas. Seperti yang kita tahu, walaupun sudah di dunia digital seperti saat ini, namun keberadaan kertas tetap dibutuhkan di mana-mana. Mulai dari media untuk menulis, kartu ucapan, menu makanan, bungkus makanan, bungkus kado, dan lain-lain. Jadi, pertama-tama, tentunya kita perlu bahan baku, yaitu dengan cara mengumpulkan daun nanas terlebih dahulu. Bisa minta dari petani atau rumah pemotongan buah yang menjual nanas di sekitar kita. Tahu nggak sih Sobat, kalau Indonesia adalah salah satu produsen nanas terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Pertanian, ada jutaan ton nanas yang diekspor setiap tahunnya. Bisa bayangkan seberapa banyak dan melimpahnya bahan baku yang bisa kita dapatkan, yang tentunya masih gratis ketika video ini dibuat. Lalu, daun nanas yang sudah kita dapatkan dibersihkan dari kotoran yang menempel sebelum diolah. Kemudian, daun nanas dicaca-caca hingga berukuran kecil, lalu ditumbuk-tumbuk untuk memisahkan bahan organik dan serabut dasar atau disebut juga basic fiber. Basic fiber ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri lainnya, seperti bahan komposit, tekstil, dan lain-lain. Basic fiber ini kemudian dicampur air untuk menghasilkan bubur kertas, atau dalam bahasa Inggris disebut pulping. Kemudian, bubur kertas tadi perlu dimasak terlebih dahulu. Proses pemasakan membantu menghilangkan bahan organik dan memperkuat serat sehingga kertas lebih kuat dan tahan lama. Proses pemasakan, suhu dan waktu memasak bubur kertas dapat bervariasi tergantung pada resep dan preferensi pribadi. Namun, panduan umumnya pada suhu 175-190 derajat Celcius selama 15-30 menit. Setelah proses pemasakan dan suhu kembali normal, bubur kertas tersebut dituang ke dalam bak berisi air hingga mendapatkan konsistensi larutan yang diinginkan. Lalu dilakukan pengadukan sebelum dimasukkan ke dalam cetakan kertas. Terkadang, bubur kertas dicampur lagi dengan bahan-bahan lainnya untuk menghasilkan jenis kertas yang berbeda-beda, mulai dari pewarna hingga pelicin permukaan tahan air. Cetakan kertas dapat berupa papan berpori yang terbuat dari anyaman kayu, jaring-jaring nilon, atau jaring-jaring baja. Istilah internasionalnya adalah Profile Bar Wedge Wire Screen. Fungsi layar berpori ini untuk memisahkan air dari lendir yang mengandung selulosa dan serat. Selulosa dan serat inilah yang akan menjadi kertas. Pengeringan cetakan kertas adalah tahap akhir dalam proses pembuatan kertas. Catakan harus mengering sepenuhnya sebelum kertas dapat digunakan. Proses pengeringan kertas dapat dilakukan secara alami dengan proses penjemuran atau menggunakan mesin blower dan oven. Jadi deh! Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia Bersatu Yakin Bisa Maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih Sobat. Sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia Bersatu Yakin Bisa Maju! Sampai jumpa di video berikutnya.